Intro Dilansir dari Gelora, Metro TV mendapat teguran keras dari KPI Metro TV dinilai menyajikan berita yang tidak netral terkait politik tanah air Sebagai media corongnya pemerintah, Metro TV kerap menampilkan program informasi yang menyerang pihak oposisi Terutama mengenai laga pilpres antara Jokowi dan Prabowo Kamis 17 Januari 2019 KPI memberikan teguran keras kepada Metro TV KPI meminta stasiun TV di bawah media Indonesia ini milik Ketua Partai Nasdem Surya Palah tersebut Mengutamakan independensi dan keberimbangan Berikut penjelasan dari pihak KPI dikutip dari laman kpi.co.id Komisi Penyiaran Indonesia menyampaikan perlunya PT Media Televisi Indonesia yang menggunakan nama udara Metro TV Untuk mengedepankan independensi dan keberimbangan dalam program siaran Wakil Ketua KPI Pusat S. Rahmat Arfin mengatakan Metro TV jauh dari prinsip independensi dan netralitas Karenanya Rahmat meminta ada perbaikan mendasar dalam redaksi untuk mengembalikan Metro TV menjalankan tugas jurnalistik dengan jalur yang benar Hal itu disampaikan Rahmat dalam acara evaluasi tahunan yang dilakukan KPI kepada Metro TV di kantor KPI Pusat Dalam evaluasi ini KPI menggunakan parameter kepatuhan atas Undang-Undang Pendawan Perilaku Penyiaran dan standar program siaran Serta komitmen televisi yang dibuat menjelang perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran 2016 lalu Senada dengan itu terkait ketidakberimbangan disampaikan pula oleh komisioner bidang pengawasan isi siaran lainnya Nuning Rodia Menjelang pemilu ada banyak pengaduan dari masyarakat bahwa tone Metro TV sedikit miring Selain itu data dari KPI sendiri juga menunjukkan ketidakadilan dan ketidakberimbangan tersebut Nuning menegaskan bahwa Metro TV harus memberikan kesempatan yang sama dalam pemberitaan dan program lainnya Untuk semua kontestan politik Jangan sampai juga durasi yang sama tapi tone redaksi berbeda Ujar Nuning